Mirsa buntut belum selesainya proses ganti rugi lahan sekolah SMK 3 Kayu Agung di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pihak ahli waris mengancam akan menyegel sekolah. Ahli waris pemilik lahan menuntut pembayaran ganti rugi lahan seluas 7 hektare yang dipakai oleh sekolah. Sejumlah siswa SMK 3 Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terpaksa melewati blokade kayu untuk pergi ke sekolah. Ahli waris pemilik lahan memblokir akses menuju ke sekolah ini dengan kayu karena belum selesainya pembayaran ganti rugi lahan seluas 7 hektare oleh Pemkap Oki. Pihak ahli waris mengklaim sesuai dengan dokumen kepemilikan lahan, SMK 3 Kayu Agung berdiri di atas lahan milik keluarga atas nama Haji Jalil. Jika pembayaran ganti rugi tak kunjung dibayar oleh Pemkap Oki, ahli waris mengancam akan menyegel sekolah. Selain memasang blokade kayu, sejumlah keluarga ahli waris juga mendirikan tenda di atas lahan yang dipersengketakan. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Oki pernah memediasi kasus sengketa lahan ini namun hingga kini belum ada penyelesaian. Pihak ahli waris akan terus melakukan aksi sampai Pemkap Oki memenuhi tuntutan mereka menyelesaikan sengketa lahan yang ada. Dari Kabupaten Okan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, AI News, melaporkan.